Masjid Raya, Sumatra Barat Dengar-dengar yang merancang atau yang mendesain ini adalah Kang Emil, Bapak Ridwan Kamil Jadi kemarin pas ke Aceh, gue ke musim tsunami itu ternyata Bapak Ridwan Kamil juga yang ngedesain Dan ternyata di Masjid Raya, Sumatra Barat ini beliau juga yang ngedesain, gokil emang Ini tuh detailnya keren banget bro, asli keren banget nih Ya gak keliatan sih kok, no, tuh Kalim grafinya ya Allah Kita coba masuk, sekaligus gue mau sholat dulu, abis itu kita coba lihat dalamnya gimana Masjid Raya, Sumatra Barat, keren Di tengah-tengah kota Dan kebetulan gue nginep deket sini Jadi setiap gue mau kerja, mau ketemu klien, pasti lewatin sini Dan gue bener-bener penasaran banget sama tempatnya Pas gue deketin Keren banget ya Allah Nah ini pemandangan Dari Masjid Gue gak tau toiletnya dimana Cuma yang jelas gue ngikutin petunjuk yang ada di masjid ini Cuma ya kelemahannya ini nih Masih bentuk-bentuk kayak gini Petunjuk toiletnya Mungkin masih dalam proses pembuatan Karena sayang ya Udah keren banget masjidnya Tanda-tanda toilet dan WC-nya masih kayak gini tuh Masih pakai laminating kertas Tuh, masih pakai seperti ini gitu Sayang cuy Tapi nih dari Lantai Satunya tuh Yang mana tadi kita naik Tangga Yang cukup tinggi Terlihat seperti ini pemandangannya Indah banget Ada rumah-rumah Gadang ya Dan Di belakangnya ada Gunung atau bukit Keren banget sumpah Altyazı M.K. Seidenajcie Cu выход Selamat energi Toppe ошu Baiklah, gue udah selesai sholat di Masjid Raya Sumatera Barat. Ya Masya Allah banget sih, keren banget masjidnya. Desainnya juga keren. Detailnya juga bener-bener mantep banget. Dan apa ya? Ya, keren-keren banget udah gitu loh. Udah pasti menjadi ikon, salah satu ikon Sumatera Barat juga. Cuma memang ada beberapa, kalau dari gue pribadi, ada beberapa, apa ya? Ya, koreksi lah ya, walaupun ini sebenarnya penting gak penting. Tapi menurut gue dengan bangunan yang semegah ini, pelang-pelang seperti arah toilet, lepas alas kaki, dan lain sebagainya itu masih sangat standar. Dan mungkin belum difikirkan bagaimana cara membuat pelang-pelang tersebut gitu loh. Yang pertama. Yang kedua adalah beberapa spot-spot yang menurut gue harus di-maintenance lagi. Karena sayang banget kalau misalkan ini tidak di-maintenance atau diurus, ya, ujung-ujungnya cuma sekadar, apa ya, ya bangunan gitu aja gitu loh. Itu aja sih sebenarnya, sisanya udah oke banget. Tempatnya juga nyaman banget. Dan sepertinya dibangun dengan detail lubang-lubang di sini. Itu biar tembus ke dalam. Jadi di dalam tuh walaupun gak pake AC, gak pake kipas, itu bener-bener anginnya tuh gede. Gede banget. Keren. Masih try Sumatera Barat. Next time kita kesini lagi deh. Jangan lupa lihat vlog gue di Padang, oke? Sampai jumpa.